Halo guys, sesuai requestan kalian di video kali ini kita akan bahas HP 5G paling murah yang resmi di Indonesia Semakin kesini semakin bermunculan HP-HP 5G yang dibanderol dengan harga murah bahkan dengan harga 1 jutaan aja pun udah dapet Menariknya lagi gak cuman menang murah aja tapi HP tersebut punya performa yang bagus Nah, oleh karena itu berikut ini S-Tech-In telah buatkan 7 daftar HP 5G termurah rilisan resmi Indonesia Yang pertama, Infinix Hot 20 5G Infinix Hot series adalah series termurah Infinix namun justru di series ini udah ada HP yang support 5G HP ini awalnya punya harga 2 juta 499 ribu namun sekarang udah banyak yang jual mulai dari 1,5 juta aja Dengan begitu membuat HP ini jadi HP 5G termurah untuk saat ini Performanya mumpuni untuk kegiatan harian berkat mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 810 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan Storage 128GB UFS 2.2 Layarnya ini pake IPS LCD 6,6 inci resolusi Full HD Plus Refresh rate-nya 120Hz dan touch sampling rate mencapai 240Hz Sehingga bisa sangat cocok untuk memainkan game e-sport berkat pergerakan layarnya yang mulus Di bagian depan ada poni yang memuat kamera selfie 8MP Dan di bagian belakang ada 2 buah kamera yang terdiri dari 50MP utama dan 2MP depth sensor Sebagai HP kekinian Infinix Hot 20 5G juga udah menawarkan konektivitas NFC Untuk memudahkan proses pengisian e-money dan transaksi digital Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya kamera ultrawide dan tidak punya gyroscope hardware Sehingga pengalaman bermain game seperti PUBG Mobile akan kurang Serta berdampak pada tidak adanya stabilizer untuk perekaman videonya Kalau tertarik link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya Yang kedua, ITEL P55 5G HP rilisan 22 Desember ini berhasil jadi salah satu HP 5G Termurah yang resmi ke Indonesia sekaligus jadi HP dengan performa terbaik di harga 1 jutaan HP ini diotaki chipset MediaTek Dimensity 6080 dan dipadukan dengan RAM 6GB yang disertai RAM Plus hingga 6GB lagi Sementara memori internalnya 128GB yang juga bisa ditambah pakai kartu microSD Menariknya memori internal yang dipakainya udah UFS sehingga kinerja baca tulis data maupun loading aplikasi jadi lebih cepat dibanding IMMC Performa main game di HP ini juga juara banget Karena mau dipakai main mobile, legend, PUBG Mobile hingga yang grafiknya paling tinggi seperti Free Fire pun sangat menyenangkan dengan performa stabil di settingan tertinggi yang tersedia Di sektor fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani 1 kamera bonus Kualitasnya cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan, bahkan perekaman videonya pun udah bisa sampai resolusi 2K 30 maupun 1080p 60fps Ini jelas jadi keunggulan yang jarang banget ditemui di kelas harga 1 jutaan Namun yang kurang darinya adalah soal layarnya yang masih beresolusi 720p Dan sensor gyroscope di HP ini juga belum hardware sehingga cukup disayangkan padahal performa gamingnya udah bagus banget Ditambah hal ini juga berdampak pada tidak adanya stabilizer di perekaman kameranya Kalau tertarik link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya Yang ketiga, Redmi 10 5G HP rilisan Agustus 2022 ini merupakan seri Redmi pertama yang mendukung jaringan 5G di Indonesia Di dalamnya tertanam prosesor MediaTek Dimensity 700 dan disokong RAM 6GB yang bisa nambah 2GB lagi pake fitur RAM Expansion Untuk internalnya sendiri 128GB yang bisa diperluas dengan menggunakan slot microSD Layarnya pake panel IPS berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 90Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya aman terhadap goresan Yang suka foto ada kamera utama 50MP dan 2MP depth sensor untuk efek bokeh serta kamera depan 5MP HP ini menanam baterai 5000mAh yang didukung 18W fast charging dan telah dilengkapi charger 22,5W dalam paket penjualannya Namun satu hal yang cukup disayangkan sebagai HP 5G, HP ini tidak punya NFC Punya harga rilis mulai dari 2,7 juta, HP ini sekarang udah bisa dibeli dengan harga mulai dari 1,6 juta aja Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian udah kami cantumin di kolom deskripsi Yang keempat Samsung Galaxy M14 5G HP 5G termurahnya Samsung ini membawa keunggulan pada baterai dan chipsetnya HP ini dibekali baterai besar 6000mAh dan didukung pengisian daya 25W fast charging Dimana pengisian 30 menit aja udah dapat terisi 50% Di dalamnya tertanam prosesor Exynos 1330 yang diproses dengan fabrikasi 5nm Chipset ini disokong RAM hingga 6GB yang dapat diekspansi melalui RAM Plus hingga 6GB lagi Untuk memori internalnya hingga 128GB yang juga bisa diperluas sampai 1TB lewat slot microSD Cukup luas untuk menampung hasil foto dari kamera utama 50MP maupun kamera bokeh 2MP serta kamera makro 2MP Layarnya berukuran 6,6 inci PLS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90hz Jadi untuk kegiatan nonton film ataupun sekedar scrolling tiktok bakal ngasih pengalaman yang memuaskan Main game pun juga akan terasa lebih menyenangkan karena HP ini udah punya gyroskop hardware Tapi yang jadi kekurangannya adalah tidak adanya kamera 0,5 nya dan speaker masih mono Kalau tertarik link pembelian ada di deskripsi video dan berikut spesifikasi serta harga terupdate nya Yang kelima Vivo Y27 5G HP Vivo rilisan Juli 2023 ini bekerja dengan dukungan prosesor Dimensity 6020 yang dikombinasi RAM 6GB dan Extended RAM 6GB lagi Serta memori internal 128GB untuk menyimpan berbagai macam data Layarnya pakai panel IPS berukuran 6,64 inci dengan resolusi Full HD Plus Vivo Y27 5G juga sudah mendapat sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air Sektor fotografinya terdiri dari 50MP kamera utama dan 2MP depth sensor serta ada kamera selfie 8MP Di sektor baterainya ada baterai 5000mAh sebagai sumber tenaga dengan teknologi fast charging 15W Ini juga jadi poin kekurangan karena ngecasnya tergolong lambat bahkan kalah dari versi 4G nya yang mampu mencapai 44W Selain itu kekurangan lainnya terdapat pada tidak adanya slot kartu SD Jadi pengguna diharapkan untuk mempertimbangkan apakah memori 128GB udah cukup atau belum untuk keperluannya nanti Kalau tertarik link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi dan harganya Yang keenam Poco X5 5G HP ini membawa chipset 5G kapasitas RAM yang besar kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya Dapur pacunya pakai prosesor Snapdragon 695 yang bersanding dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB berjenis UFS 2.2 Ada juga dynamic RAM expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB Performa gamingnya cukup mumpuni yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra bisa mentok rata di 40fps tanpa adanya kendala Bahkan gyro di hape ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Semua itu ditopang baterai 5000mAh dan fast charging 33W yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja Namun yang perlu diperhatikan darinya adalah speaker masih mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K Kalau tertarik linknya di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya Yang ketujuh, Tecno POVA 5 Pro 5G Hape rilisan Agustus 2023 ini punya desain khas hape gaming mahal dengan lampu LED strip Yang akan menyala ketika ponsel dinyalakan, ada panggilan masuk, dan ketika bermain game Performanya kencang berkat chipset MediaTek Dimensity 6080 Yang dipadankan RAM 8GB dan ruang penyimpanan 256GB berjenis UFS 2.2 Mainin Genshin Impact pun udah terhitung nyaman dengan dapetin rata-rata 41fps di settingan lowest 60 Di bagian layarnya pakai panel IPS LCD ukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Lalu baterainya 5000mAh dengan pengisian daya cepat 68W yang diklaim dapat terisi 50% dalam 15 menit Dan dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 45 menit aja Hape ini juga dilengkapi teknologi bypass charging yang memungkinkan proses pengisian daya langsung mengarah ke motherboard tanpa melalui baterai Sehingga menjaga ponsel tetap dingin dan memperpanjang masa pakai Namun yang mesti diperhatikan adalah kemampuan kameranya yang tergolong standar dan juga tidak ada lensa ultrawidenya Selain itu bodinya juga terbilang cukup tebal dan agak berat, serta tidak ada kejelasan soal update OS-nya Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya Jadi itulah 7 daftar HP 5G termurah rilisan resmi Indonesia untuk awal tahun 2024 Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga Supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih